Yes, selamat malam mbak, seng semangat yuk Selamat malam Seng semangat sayang Seng pul senyum sayang Insya Allah Bagaimana mbak, ada yang bisa saya bantu? Ceritakan dulu ke lo, ke sayang Ya, kan aku baru ya mes, disini baru 22 hari Dulu pernah kesini Cuma kan 4 bulan aku pulang Soalnya nenekku kan meninggal Terus aku di rumah dulu Habis itu aku kan minta tolong Ece lagi Pengen balik sini Aku dapat jaga nenek sama kung-kung kan Habis itu Tadi apa kan kateknya ini masih di rumah sakit Dia itu lagi sakit Kalau yang neneknya kan Jadi aku cuma sama neneknya Cuma kan aku bahasa itu ya Gimana ya mes, ya sedikit-sedikit gitu loh Walaupun udah pernah disini Tapi kan baru peta Jadi bahasanya kurang lengkap juga Terus neneknya itu kan bahasanya campuran itu loh mes Seperti bahasanya apa Oh kian Angke Iya Nah, kayak gitu Nah, aku kan bingung kan nih Terus neneknya kan sering marah-marah Terus yang awal itu sempat melukul sih gitu loh Terus? Kayak gak suka gitu loh Terus ya tiap hari marah-marah gitu aja mis Abis itu kan gimana ya Kayak gak kuat gitu loh Apa-apa salah Kayak aku duduk salah Berdiri salah Nanya Mau apa gimana Salah Nanti gak tanya Salah Masa udah seperti yang dibilang Salah Terus piring sering dibanting Gak gitu loh mis Terus obat itu dilempar Terus pacang Kalau pas apa ya Pas taisan gitu loh Itu device itu kadang Dikenain ke tangan gitu Terus kayak mau ke kamar mandi gitu kan Aku selalu ngikutin kan mis Nah dia itu kayak gak suka gitu Kadang mau mukul gitu Jadi bajunya itu disapet gitu loh mis Taku kayak gitu Kenapa gak betah gitu loh nge Tadi aku kan masih potongan tete gitu loh Tapi kakek gimana kakek? Kakek belum pulang masih di rumah sakit Berarti calon dua loh Yanka yang perlu jaga ekstra Oke Nenek umur berapa? Terus kakeknya kan bilangnya mau pulang Dato'iku bilang kemaren kakeknya mau pulang Tapi dia udah gak bisa apa-apa Cuma berbaring aja gitu loh mis Kayak anunya dari selang gitu loh Tepisnya eknya Oh ya Betul Terus kan ya itu aku masih potongan tete Soalnya kan ya belum gajian Kan gajian tanggal 11 ini kan mis gitu loh Potongannya Biro? 1657 x 6 Oke Terus yang sampaian keluh kesahkan gak kuat ngelakoni Gak bisa gak mampu gitu ya Tapi masih potongan Iya Pengen kabur tapi masih punya utang tanggungan potongan gitu ya ceritanya Iya gitu loh Takut Itu nanti maksudnya kalo seumama saya notice kan Gaji kan otomatis kan untuk yang pas notice itu kan Mungkin kan diminta aja buat bayar potongan Tapi kan tetep kurang kan mis gitu Itu maksudnya nanti kalo apa Kan kayak di rumah juga gak ada kan yang mau dijaminin ke PT gitu loh Nanti kalo pulang gitu Maksudnya apa gak bisa ya kayak gitu Terus dicicil kekurangannya itu mis Lapo Mbak Sampayan harus pulang Apa bayar cicilan Sampayan tuh harus bisa bertahan Iya gak Sampayan ingat niat dari Indonesia ke Hongkong itu untuk cari duit Sampayan dibayar ya jobnya seperti ini Sampayan tau sendiri kan ini adalah Hongkong Keras Atos Kayak gitu kan Nah Sampayan harus kuat Sampayan harus bertahan Sampayan gak usah Nah itu kalo saya rasa neneknya itu gak 100% waras Mungkin karena dia tekanan banyak sakit, penyakit Kayak gitu kan Jadi dia sering kayak kekerasan visi Kayak gitu kan terus kayak gak normal Orang kalo normal kalo gak punya darah rendah Eh gak punya darah tinggi Itu kan gak mungkin tau Mbak ngamuk-ngamuk kayak gitu Wistalah Sampayan bertahan Sampayan bertahan Sampayan harus ngomong sama aja minta libur Ngomong sama masjid kan minta libur Kalo gak sampai rekam sampai kelebur Kayak gitu Kan gini dulu interviewnya kan Saya kan libur 1 bulan 1 kali boleh hari minggu Yang lainnya kan hari biasa ya Mir Nah tapi ini gak boleh ternyata harus hari biasa semua Terus habis itu Saya disuruh Kan dulu interviewnya Maksudnya gak sering sih Cuma sesekali part time di rumah Dedenya gitu kan bilangnya Nah kemarin itu Untuk bulan ini kan udah dikasih liburnya hari ini 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 Nah saya part time 3 kali Tapi partannya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore Sedangkan saya nyampe rumahnya harus jam 7 Kurang istirahat Itu dibayar kayak kita lembur 156 Ya sampean berhak untuk menolak tidak mau Aku pilih libur Aku butuh istirahat aku capek kayak gitu Aku gak Sekarang aku gak mau duit lembur Aku mau istirahat kayak gitu Jadi sampean bisa sambil nenang nih pikir Nenang nih awak kayak gitu Dan sampean harus bertahan Sampean ojo terlalu diambil hati Tentang kelakuan si nenek kayak gitu Jadi sampean dibuat u Dibuat enjoy aja mbak ya Jangan terlalu diambil hati Apalagi sampean tertekan Terus kepengen ngebreak Itu bukan solusi yang bisa menyelesaikan masalah Sampean malah nambah beban nanti Iya mis Nah itu soalnya Kayak libur katanya boleh Satu bulan kan satu kali hari minggu Agent saya juga bilang sama agent Nah saya bilang sama agent juga Terus agent bilangnya Ya ikutin kata majikan dulu aja mbak Kayak gitu Terus saya kan ngomong mbak Ke agentnya mis Mbak saya Kalau part time Satu bulan dua kali lah mbak Jadi yang dua kali kan bisa buat Saya istirahat Atau ya namanya Orang kan kadang capek ya mbak Anomis Kan soalnya neneknya kan kayak gitu Gak apa-apa Sampean berhak untuk menolak Sampean gak berhak untuk Deng-deng wawa Deng-deng wawa itu mendengarkan setiap apa Perintah itu nurut kayak gitu ya Kalau sampean makanya pemerintah Hongkong itu Memberikan aturan satu minggu sekali harus libur Karena apa Badan ini capek Butuh istirahat Kita sendiri punya kegiatan pribadi yang Biasanya yang kita lakukan itu gak bisa Kita lakukan di dalam rumah majikan Kayak gitu kan Jadi tidak ada yang boleh memaksa Sampean untuk kerja part time Itu melanggar Kayak gitu Dan sampean berhak untuk menolak Kalau sampean minta ingin Libur hari minggu Seperti kesepakatan di interview Ya sampean takih no janjini majikan Dulu sampean harus berani mbak Jadi sikap sifat kejawenya sampean itu Tinggalkan Sampean harus lebih berani Kayak gitu loh Ini Hongkong Semakin sampean manut Semakin sampean norut Sampean akan didadak naik keset Karena sampean masih baru Kayak gitu loh Iya 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 Sampean harus berani Sampean harus tegas Kayak gitu loh Sa'i 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 bahasa Sampean harus berusaha ngomong Selama kerja Sampean turuti aja Majikannya si mbaiku RPP Ya wis lah Pokoknya disawang aja Yang penting tidak melukai sampean Kalau sampai melukai sampean Ada kekerasan Yang istilahnya mengancam Keselamatan sampean direkam aja Buktinya ada langsung kelebor Sampean bisa keluar Dengan rekod Sampean tidak salah Karena di rumah majikan merasa terancam Jadi sampean itu ada Yang penting ada bukti loh ya mbak Bukan hanya ucapan loh ya Nah ada bukti itu Itu bisa dibawa ke lebor Jadi sampean bisa keluar Tapi dengan catatan Bukan kesalahan sampean Majikannya yang membahayakan Mungkin harus dibawa ke rumah sakit jiwa Atau apa gitu Iya gak harus ada penanganan khusus Iya kan kadem Apa kayak Kan nyontoin Apa mau mas apa gitu ya Kayak megang pisau itu Kayak di Gimana nih Kayak di ajung-ajungin Terus Kayak pas aku mau ngambil itunya Itu pisaunya di deket tanganku gitu loh mes Hmm Gemberget Baik Hmm Ada kamera gak? CCTV gak di rumah? Hmm Barusan dipasang kan kemarin saya ngomong sama Jejenya 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 Cabai cucunya gitu loh Kan mbak Hindu Hmm Terus Si mbaknya itu Bantuin ngomong ke majikannya Terus akhirnya sama Si cucunya itu dipasang CCTV Baru 2 hari ini tapi mes Hmm Gitu oke gak apa Itu nanti sebagai bukti loh Jadi perlakuan si nenek seperti apa Kayak gitu Jadi Sampean sekarang ini yang ada di dalam pikiran sampean Pertama Cara menghadapi si nenek Sampean itu gak usah terlalu diambil hati Kayak gitu ya Terus Sampean job yang ada di depan mata itu seperti ini Sampean kudus siap ngelakoni sampai finish kontrak Itu yang harus ada Kayak gitu loh ya Terus yang kedua Sampean harus istirahat satu minggu satu kali Kalau majikan suruh sampean part time Sampean berhak untuk menolak Mending sampean istirahat tidur Di taman Kayak gitu loh ya Itu gak apa-apa ya mis ya maksudnya Kalau saya nolak gitu walaupun saya baru gitu Soalnya aging saya kan Saya kan ngomongnya belum Belum lancar gitu loh mis Kadang kan Kalau orang sini kan Daseku ngomongnya cowok pet gitu loh Kadang kan Saya gak begitu paham gitu loh mis Saya kan minta tolong aging buat ngomong Tapi agingnya kan gak mau gitu loh Gak apa-apa Sampean harus memaksa sampean sendiri Untuk secepat mungkin bisa ngomong Supaya Sampean jangan menggantungkan Sampean ke orang lain Contoh Kalau ada apa-apa Langsung sampean Ngomong sama si dadai Gak usah lewat sama agent Gak usah lewat sama pembantunya si majikan si dadai itu Kayak gitu loh Sampean harus berusaha Bambuh bicara nih Sam sekarang ada Belajar bahasa kantonis Lewat youtube Lewat facebook Kayak gitu Dan Sampean Jangan jadi penakut Kalau sudah siap ke Hongkong Sampean harus berani Sampean gak salah Kalau menolak untuk part time Kalau majikan suruh part time Itu sampean berhak Menolak Kalau merasa sampean gak mampu Sampean butuh istirahat Kayak gitu loh ya Iya Jadi paling tidak Kalau sampean ibaratnya Tujuannya sampean ke Dari Indonesia ke Hongkong Otomatis kan cari duit Oh mbak Iya iya Nah otomatis Kalau duit itu sampean kumpulin Otomatis kan untuk keluarga Untuk masa depan Kayak gitu kan Jadi jangan sampean Cita-cita sampean Harapan sampean itu Musnah Karena apa Dapat job yang Gak nyaman Kayak gitu loh Gak ada job yang nyaman mbak Karena apa Sampean masih belum mampu Menguasai Hongkong Inilah kerasnya Hongkong Inilah majikan Hongkong yang sebenarnya Kayak gitu loh Kalau sampean dalam 2 tahun ini mampu Menjalani job Sampean Finish kontrak Sampean mau cari majikan yang bagaimana Wistalah Tinggal meleh mbak Tinggal metani Kayak gitu loh Tapi sampean modalnya harus finish dulu Jangan ngeluh Ngeluh boleh Sesekali namanya manusiawi Kayak gitu ya Tapi yang penting Sampean itu harus kuat Bismillahirrahmanirrahim Sebelum aktivitas Baca Al-Fatihkah 3 kali Terus Dalam air Anget-anget Diminum Mudah-mudahan Diberi kekuatan Kesabaran Masihkan berubah Nenekku Berubah jadi lembut Hatinya Kayak gitu Ya Terus saja selama bekerja Kayak gitu Bangun tidur Mau aktivitas Lakukan itu Al-Fatihkah 3 kali Terus kasih air putih Terus diminum Sebelum tidur Juga seperti itu Ya mudah-mudahan Kan Atas izin Allah Sampean diberi kekuatan Sampai finish Menjalani job yang ada di depan mata Kayak gitu loh ya Pokoknya Sampean harus Harus sukses mbak Jangan pulang gak sukses Iman-iman Apalagi nanggung hutang Kayak gitu loh Iya Miss Iya Kemarin sempet kayak gitu Terus Telepon orang ke rumah Terus Apa Yaudah pulang aja Gini-gini Maksudnya kan Ya ceritanya kan Kayak gitu Kalau yang dulu kan Ya Alhamdulillah Yang dulu Majikan cerewet Tapi Baik gitu loh Miss Jadi kan agak kaget Yang dulu juga jaga orang tua Cuma nenek sih jaga nenek Cuma neneknya kan Apa Udah tua gitu loh Jalannya pelan Jadi dia cuma Duduk Terus Gitu aja Gak maksudnya Gak begitu ngomong Jadi Gimana ya kaget gitu loh Miss Makanya Sampean harus siap Siap Ke Hongkong itu harus siap Kayak gitu loh Jadi jangan dibikin Gajinya aja Jutaan Kayak gitu kan Tapi jobnya juga harus siap Kayak gitu loh Sampean harus Tata bicara sampean itu Sampean lemah lembut Hati sampean juga lembut Sampean harus jadi Lebih Lebih keras Lebih tegas Supaya apa Supaya sampean itu Menjadi strong Eh darling Anto weh Lebih garang Koyok singo Kan Jini gambarnya singo Insya Allah iya weh Harus Harus kuat ya mbak Ya Apa Ngeluh boleh Nyerah jangan Ngeluh boleh Nyerah jangan Pokoknya jangan Hanya coba ya Tiga bulan mbak ya Pokoknya tiga bulan Pokoknya tiga bulan Pokoknya tiga bulan Terus berturut-turut Kalau KPK Tiga kali Ambil air putih Terus ditiup Minta Minta kekuatan Terus diminum airnya Mudah-mudahan lah Sampean ada jalan yang terbaik Takoknya sih 20 tahun ini Wih 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 Uang 20 tahun Wih wih Nah ini kebetulan Saya kan Ada Suhune Yang sudah 20 tahun Jaga mbak Mulai Dari Super Super Sampai Di rumah sakit Barang megap-megap Nah itu Mbak Diana Api Cara Menangani Majikan Loyanka Yang super Istilahnya Saya kan yuk saw kan Jadi seperti gemerget Ya iya Gemerget Menenek kan karena efek Mungkin minum obat Mungkin juga kondisi kesehatannya Si nenek tersebut sendiri Apalagi kalau neneknya sudah demensia Sudah lain-lain dan sebagainya Itu kan ya memang itu efek Solusi Ya Solusinya mengikuti apa yang menjadi keinginannya Selama tidak membahayakan loh Kalau yang sekiranya Membahayakan ya hindari Neneknya nyampluk kita Kita jangan ini ya Kita menghindari Tapi ngelesnya kita jangan yang terlalu kuat Kadang kan nanti kita gak hati-hati Kena nenek atau kakeknya itu kan bahaya Dan setiap Kemana itu diikuti Dari belakang diomelin Seperti apa ya gak apa-apa Oh ngaku aja yang sudah akur Ya bener itu Ya bener mbak itu 20 tahun mbak Orang yang ngomong kayak gitu tuh 20 tahun disini gak mau pulang dia Jaga neneknya itu udah 20 tahun Jadi dia wis Kelontokan itu Penyak lorongin di Hongkongnya Dilek di EKB wisan Sekiranya wis garep maju Nekok nguyang Nek bayaran Gak pokoknya Sampain harus kuat Sampain harus sepul Jadi kayak gini nih Mbak yang kayak gini nih harus dibawa Main kesini Jadi otaknya harus kita racuni Hal-hal yang lain Karena ini otaknya masih isinya Orang Indonesia Masih isinya dia Indonesia Masih Aduh kok gini Kok Kok gini Aduh Gak lelai duit Kok gini temen gitu loh Karena memang disini semuanya kayak Di Hongkong itu Begitu Sampain ketemu Dimana-mana Nek Nyeratu Nyeratu Sampai ditanya bosku Kenapa Oh tadi kan Ya mungkin aku lagi pas nyaut Ngomongannya Nenek kan Lebih banget tuh Bobo kuwi Ini jagungnya Kok diteris Gini Banyu Bareng Tak jres Aku lagi ngini Ini jresnya Gak refleks gini Aku Nelah Nenek Sandingku Aku kan Nah itu mbak Dia konsentrasi ke neneknya Padahal dia ngiris jagung Yang diris Dutuk jagungnya mbak Tangannya Yang diris Lepas Klocor-klocor Yang rumah sakit Ini Apa Apa marahnya Dia lah Kok gue Yang rumah sakit Tanganku Di perban Gini 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 Padahal Klocor Jadi Hal kayak gitu Jadi Hatinya sampean Dan mengenali Ini Hongkong Nah kalau sampean mau Hempaskan semuanya ya Datang ke Tempat kami Di kumpulan Dimana orang-orang Yang isinya saling menguatkan Jangan Jangan berkumpul Jangan Saya di turnia kan Hari biasa Juga pengen sih Lihat Lihat di Youtubenya Mas Yuni Itu Kan kayak Gimana ya Bisa Motivasi gitu Bisa bikin kuat gitu Loh Loh Ya iya Kalau sampean nonton Sudah bisa terbangun Motivasi Bagus Tapi nek Gak Gak terbangun Didatengi Jadi Iya pengennya gitu Mas Yuni Loh Iya gini Loh Kan liburnya hari Biasa gitu loh Saya Iya gak apa-apa Hari biasa pun Bisa ditemuin Gak ada masalah Ya sampean hari biasa Berkumpul Kan kalau di kantornya Sana kuntung Juga ada Di Sini Kalau istriku kan Biasanya kerja hari biasa Jadi Kalau mau Samen Dia ada Lockdownnya Jampiro Jam telu Jam papat Mangan Ngobrol loh Nek samen Telepon Bu Juku Wah Namanya juga Dia orang Kerja Jadi Kalau gak bisa Hanya dengan Nonton Ya ketemu Kalau ketemu kan Tertransfer itu semuanya Jadi energinya Jadi kita Jangan berkumpul Sama orang-orang Yang dimana Tidak saling Menguatkan Karena Belum tentu Di Hongkong ini Sama-sama berjuang Saling menguatkan Yang ada begini Kalau ada orang yang lain Lebih baik dari kita Ayo kita Ayo kita Jegal Ayo kita Pien Disini tuh Kayak gitu Enggak Enggak Mau ngeliat Temennya Sebaya Itu jadi Lebih baik Nah Kalau kami kan Enggak Nah ini orang 20 tahun aja Nongkrong disini Anak yang baru Kemarin sore Disini Macem-macem Disini mbak Tapi intinya Kita saling Menguatkan Satu sama lain Wang tua Yang mau nombak Wang tua Kayak arek cili Samen arek cili Samen amuk Samen pukuli Ya mungkin Samen menang Dia akan nangis Tapi Begitu dia nanti Dewasa Dia akan inget Dan ketika inget Dia akan memperlakukan Hal yang sama Makanya Kalau traumanya Dia sampai Berlebih Kan bahaya Nah sama Yang sama Jogoh Otaknya gak normal Nah Ya lorok apa Mbak Ya samen Kudusok ada Dikak normal Juga Loroknya penjeru Wah remuk Jogoh Penjeru Mbak Wess Iya Bener itu Mas Satu Bener Aduh Satu Minggu Satu Minggu Disini Itu tiap Hari Nangis Siang Sore Setiap Nenek Nenek Kan kaget Sekarang Sih Kadang Masih Nangis Cuma Enggak Enggak Terlalu Baru Dateng Gitu Mas Air Air Mata Itu Dari Air Mata Itu Awalnya Dari Situ Semua Nenek Nangis Tiba Tiba Terus Enak Orang Ceritanya Sa Ulang 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 Pasti Pecah Dase Tau Yang Beli Di Plaster KB Marun Aku 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 Lai Sing Terlalu Tahun Malah Mulai 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 Minggu Ragelem Mbak Ya Mulai Sui Jangan lama 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 Loh Kalau Sudah Ketergantungan Mbak Gampang Hongkong Itu Ditaklukannya Ada yang Tiga Tahun Ada yang Satu Tahun Ada yang Nem Bulan Ada yang Lapan Bulan Semuanya Di atas Lima Sampai Nem Bulanan Sampai Lewati Masa Itu Lima Nem Bulan Kalau Perlu Setahun Lama 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 Dia yang Mati Mbak Jangan Bukan Sampai Yang Mati Lama Ini Umurnya 86 Nenek Cuma Emosinya Bener Katanya Emosinya Dia Kadang Kadang Kaya Orang Gereget Kaya Orang Gimana Gitu Tapi Nanti Kadang Kalau Waktu Makan Dia Ngasih Dia Minum Apa Aku Dikasih Aku Disuruh Bikin Roti Dia Kamu Bikin Sekali Tapi Nanti Habis itu Marah Marah Lagi Batu 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 Lagi Matain Kamu Is Sote Gini Gini Ya Udah Gak Bapak Udah Gimana Gimana Tidak Tidak Berubah Sifatnya Memang Seperti Itu Wah Singrong Kulo Tau Nih Gimana Momen Sampai Tulinor Ketemuan Mbak De Wiyang Wiyu Itu Kaki Sia Umay Mbak De Ya Jadi Kaya Gitu Sampaikan Sampaikan Gini Kalau Pesanku Sampaikan Ke Keluarga Tolong Didoakan Dari Indonesia Untuk Saya Bertahan Jadi Jangan Jangan Cerita Yang Dimana Bahwa Angkok Kayak Gini Banget Tolong Di Indonesia Semuanya Harus Baik Semuanya Harus Sehat Jangan Bercerita Sedih Kepada Saya Saya Lagi Berjuang Buat Kalian Wow Kalimat Yang Gagak Jadi Pasti Disana Akan Doain Juga Tapi Kalau Kita Ceritanya Kesana Nelongso Semuanya Pasti Kasian Karena Disana Pasti Mendukung Tolong Jangan Minta Banyak Banyak Duit Berapapun Yang Saya Kirim Tolong Diterima Dengan Baik Dan Benar Dan Cukup Gak Cukup Itu Terima Yang Kedua Saya Minta Doa Tolong Didoakan Semuanya Habis Tolong Disebut Nama Saya Biar Saya Disini Kuat Kekuatan Saya Buat Kalian Yang Ada Di Indonesia I love you Nek Bojuku Nek Bojuku Ngomongnya Nek Nek Aku Ngomongnya Betul Jadi Sak Bojuy Ngomongannya Dede Mbak Aku Malah Rambu Tau Nek Sama Sama Masuk Rumah Sakit Juga Pernah Eh Lu Rumah Gero Gero Mikir Majikan Mbak Aku Radang Paru Oh Radang Paru Paru Mbak Bayang Nek Bongkering Nek Yaj Urep Etes Makelaran Akan Duit Malah Aku Radu Manip Asam Lambung Saya Sepet Tinggi Juga Sepet Agak Sese Gitu Lomis Juga Stress Itu Memang Ada Riwayat Memang Punya Lambung Jadi Awal Itu Dua Minggu Pertama Itu Sampai Mesesek Gitu Loh Stress Makan Roti Tawar Kaget Nenek Kayak Gitu Jadi Terlalu Dibawa Pikiran Saya Roti Kering Kabin Roti Kering Roti Kabin Kemudian Itu Dua Jam Sekali Sampai Mesti Ngunyah Mbak Ben Asam Asam Lambung Pasti Stress Stres Tingkat Tinggi Jangan Stress Sampai Ngomong Ngemil Jadi Stressnya Dikelola Lambung Diisi Kadang-kadang Kalau orang stress Udah Rasa-rasa Marah Kalau ada Coklat Ngemol Coklat Minum Air Madu Minum Itu Ini Jangan Jangan Diisi Kosong Kalau Libur Setok Dwi Kalau Enggak Jatai Majikan Di Pinter-pinter Kalau Enggak Disini Banyak Biskuit Biskuit Kalau Libur Bawa Biskuit Banyak Biskuit Potongan Terus Pajar Kayak Gitu Disini Yang Tue Tue Nek Arak Anjar Kan Kasian Tapi Anjar Dipangan Utang Bank Data Itu Bahaya Paspor Dokumen Jangan Dikasih Ke Siapapun Paspor Ditahan Dibawa Ejen Sampai Simpan Sendiri Harus Harus Bertahan Mbak ya Bismillahirrahmanirrahim Lihat Engson Ini Karakter Majikan Karakter Nenek Emang Seperti Itu Jadi Tidak Akan Bisa Dirubah Karakter Nenek Yang Bisa Merubah Sampean Sampean Harus Noto Pikiran Sampean Ati Sampean Pola Makan Sampean Ben Gak Stres Kayak Gitu Ya Kayak Gitu Kayak Kayau Selalu Semangat Makasih Banyak Makasih Aku Menyertai Sampean Mudah-mudahan Sukses Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bok Tolong Comment Masa Adaptasi Masa Adaptasi Karena Masa Adaptasi Ini Untuk Pembelajaran DPT Tidak Diberikan Dan Ini Tergantung Dari Semua Individu Yang Menjalannya Di Hongkong Jadi Ingat Tujuan Utama Selama Apa Yang kita Jaga Itu Masih bisa Ditolelir Perbuatannya Yang penting Kan Tidak Melakukan Kekerasan Fisik Kalau Perbuatannya Nenek Seperti itu Yang Selalu Terburu-buru Terus Kadang Itu Tidak Sabaran Dan Itu Memang Bukan Hanya 100% 100% Lebih Mayoritas Orantua 999,9% Mayoritas Orantua Di Hongkong Begitu Karena Memang Efek Obat Itu Macem Macem Jadi Tetap Pertahankan Apa yang Menjadi Impian Tujuan Dari Indonesia Terbang Ke Hongkong Tidak Mudah Sampai Terbang Di Hongkong Ini Mendapatkan Pekerjaan Ya Puan Dan Ini Masih Termasuk Cantik Kemarin Empat Bulan Pulang Ini Berapa Bulan Saiki Baru 28 Hari Dan Dia Dapat Potongan Ringan Ini Kontrak Yang Kedua Makanya Gagal Gagal Alasannya Karena Nenek Meninggal Oh Meninggal Oh iya Pasti bisa Diterima Kalau yang ini Mungkin Masa adaptasi Berarti meninggal Dapat Majikan Tapi pulang Indonesia Semoga Bisa Melewati Ini Pasti Bisa Pasti Bisa Mbak Tak Tunggak Sampai Pasti Bisa Dan Harus Bisa Dan Ayo Kesini Yang baru Baru Yang Mbak E Semuanya Dan Segera Kita Datang Kesini Konser Konser Para Para Ini Para CC-CC Yang beradaptasi Berarti Adapter Newcomer Yang bisa Adaptasi Ini nanti Dibikinkan Forum Khusus Untuk mereka Kita Buatkan Piyagam Selempang 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 Oke Oke Yes Walos Yoko Mbah Idan Nanti Kita Akan Memberikan Sesuatu Ada Keropok Rewardnya Selempang Aku kan Senang Keropok Berarti Aku Selempang No Persici Ya Wes Gitu Sampai Selalu Selamat 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 Sampai Sampai